musik 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 ah rum semoga aja suatu saat nanti kita bisa salat berjamah abang jadi imam dan kamu jadi makmumnya assalamualaikum walaikumsalam abang lobi rum kamu mau ke masjid ya iya bang rum mau salat berjamah di masjid karena kalo kita salat di masjid kan pahalanya lebih besar 27 kali lipat ah rum semoga aja suatu saat nanti kita bisa salat berjamah abang jadi imam dan kamu jadi makmumnya rum sungguh abang masih menunggu jawaban dari kamu apa kamu mau abang jadi imam kamu Allah 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 assalamualaikum 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 ayo 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 bangun Cik, maghrib-maghrib tidur, tau gak? Gak, gak, gak. Sosok, susok. Bisa cukup, kak. Terus wuduk ya. Ya, kita sholat maghrib di rumah aja. Iya, Mak. Ini ketiduran ya, Mak. Kau ketiduran lagi, ngorok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, lu lucu? Kagak berjaman di masjid? Iya, Cik. Ini ketiduran tadi. Oh. Kita sholat di sini aja. Iya, Mak. Tapi ayo bersih-bersih dulu ya. Gimana urusannya lu sama si Rumana? Udah beres? Ada sih, Mak. Cuman pelan tapi pasti. Insyaallah. Oh iya, Mak. Tadi Robby ketemu sama Rumana di depan masjid. Terus, terus. Iya, Mak. Sampai sekarang Rumana belum ngasih jawaban. Lagi-lagi masalah Rumana. Ya, dia masih menunda-nunda. Cuman sebenarnya Robby udah tau jawabannya dia. Ya, hanya saja Robby pengen denger langsung dari dia. Memang begitu. Harus berjuang, ya. Kalo perlu pepet. Ya, Mak. Ya, pepet aja. Supaya kagak ada orang yang ngeganggu lagi hubungan lu sama si Rumana. Mas. Iya, Mak. Insyaallah. Ya udah, Mak. Buruan kita maghriban berjamaah. Soalnya waktunya maghrib kan pendek. Eh, John. Ayo buruan. Ayo cepetan. Ya, buat siap-siap ya. Mak. Aduh. Gimana, Ye? Walau sekuatnya Rumana Nahan nggak mau balikan sama Robby. Tapi si Rumpan orangnya kagak enakan. Apalagi dia juga cinta sama Robby. Pasti deh makin lama lulu juga. Pak, nyuruh orang buru-buru, eh, dia ngamun Maaf para jemaah, saya pengen mengadakan rapat dadakan Soal membahas tanah yang 100 meter Saya pengen tanya aja, itu enaknya gimana ya, tanah itu Nah, Pak Aji Maudin sendiri pengennya bagaimana ya Saya sih pengennya ngejual aja, ke masjid Kebetulan saya sudah bawa duit kas ke masjid Ya, tapi kurangnya masih banyak Ya, tapi saya juga kagak ngedesak, ntar-ntar juga boleh Ntar siapa juga yang membayar sisanya, Pak Aji? Ya, uang kas yang sudah dikumpul dong Pak Aji, sebenarnya Pak Aji Maudin ini mau hargain berapa sih tanahnya? Tenang saja, saya buka harga 1 juta per meter Satu juta? Tidak salah, Pak Aji Nah, di Ciwidei aja harga pasaran paling tinggi Itu cuma 500 ribu per meter Itu kan tanah biasa Nah, kalau ini tanah spesial Apalagi bertahun-tahun sudah salah Kagak bisa saya manfaatkan Dan itu sudah diminati sebagai bos pemilih tanah Ah, bilang aja rakus duit Eh, diam Jok Lu mau cari gara-gara sama gue? Udah, Mang Ini masjid, Mang Gak usah ribut di sini, gak baik ya Kalau menurut Aneh, Ciwidei Lebih baik kagak usah buru-buru yang dibutusin Apakah tanah itu mau dibeli sama masjid atau bukan? Lah, kenapa gitu, Pak Ustadz? Kan tanahnya strategis Sama masjid lagi Ya, kan nantinya bisa dibikin pelebaran untuk masjid Iya, ngerti, Ciwidei Tapi keuangan masjid sekarang kan Kagak mungkin untuk menutupin biaya pembelian tanah itu Kan sudah saya tegaskan, Pak Ustadz Sisanya nanti belakangan aja dibayar Iya, Ciwidei Tapi bagaimana kalau nanti tiba-tiba Ada keperluan mendadak untuk masjid? Benar, Pak Haji Keuangan masjid akan habis Kalau memang tanah ini dibeli oleh masjid Nantinya kita tidak akan punya anggaran apa-apa lagi Nah, terus gimana dong sama tanah saya ini? Udah-udah, jangan pada ribut deh Masalah kecil aja pakai diribut-ributin Nih, Pak Haji Tenang, Pak Haji Tanah Pak Haji, saya yang bayar Tenang Harga murah begitu, saya yang bayar Ini sih, maaf, Pak KT, nih, Pak Maaf, nih Harga tanah itu tidak seberapa dibanding harga tas bingis saya Benar Bang Hardun Tas apa yang harga jutaan? Ini, nih Orang kampung yang kagak pernah lihat internet Bang Wajok Emang belum tahu Sekarang ada tas yang harganya ratusan juta Ibu-ibu pengusaha Lagi demen pakai gitu Nih, maaf-maaf kakai nih, Pak Bapak Bini saya sekarang lagi koleksi tas begitu Ada kira-kira dua lemari sekarang Nah, maaf nih, ya Bang Hardun Harga tas boleh murah Tapi isinya yang perlu Ratusan juta tuh Isinya ratusan juta Nah, ini Ini contoh orang sirik, nih Makanya kalau kagak punya, diem deh Saya kan tahu, Bang Wajok Nyimpen itu kagak pernah di dompet, gak pernah di tas Paling di tas kresek Tas plastik, ya kan? Udah deh, jadi orang miskin diem-diem Jangan berlaku Tapi gua kagak setuju Lah, abang bagaimana sih? Tadi gak setuju sekarang setuju Lagi-lagi ngapain sama dia? Eh, diam lo! Kepususan ada di tangan gue. Haa, denger tuh, semut! Dengar! Lo kegek bisa nulak. Haa, cari perkara aja sama gue nih. Kek, gimana ini? Udah maju kok perlu gue ambilin golok. Nah, yang ngegolok siapa ntar? Loh! Wah, gerak si, preng. Jadi kapan lo bisa bayar di tanah gue? Ya, saya sih terserapa aja kapan maunya. Mau sekarang? Ayo! Ini maaf-maaf kate nih. Kalo masalah duit. Bukannya sombong nih. Saya tinggal nyendok mau berapa duit. Ke dirumah. Belagu loh. Koruptor aja kagak begitu. Lusok kayak koruptor aja. Ngelebihin malah. Pakai duit disimpen di ember sama di kasur. Eh, semut. Itu emang gue emang begitu sekarang. Gue orang kaya, orang kaya. Duit gue udah banyak. Bang aja udah kagak mau nerima duit gue. Udah kebanyakan. Makanya tuh duit gue bawa ke rumah. Gue taro di kolong kasur. Kalo gue perlu tinggal gue sendok. Anak gue jajan gue kasih, gue sekop. Tuh, tuh. Wah, maaf nih. Ya udah, gue pengennya sekarang juga. Siapa takut? Ayo sekarang. Tapi ada satu syarat. Apa lagi? Eh, duitnya dipotokopi dulu. Semut. Lu pikir duit gue duit fotokopi. Udah, udah, udah. Rp2 ribut aja lu. Buruan kasih tau syaratnya apa. Begini, syaratnya gue kepengen semua jamaah anyang disini ikut ke rumah gue. Kenapa? Gue kepengen semuanya jadi saksi. Jadi kalo nanti-nanti gue udah beli itu tanah, Agak ada yang bisa membuka. Pada setuju gak nih? Eh, Pak Jamaah saya mohon maaf karena saya ada kepetuan keluarga. Jadi saya gak bisa ikut ke rumah Pak Kartun. Ya, saya dua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau begitu Bapak-Bapak, mari kita jalan. Ini kawa O, Pah-Bapak. Hippah. Hippah. Hippah nulałą. Wahy. Hippah. Doh, ber snapchat.